Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini tentang Mujisat Lima Roti dan Dua Ikan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudusmu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan namamu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini diambil dari bacaan Injil hari ini Yohannes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan berikut ini. Sesudah itu Yesus berangkat keseberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujisat-mujisat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Curuhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro Terkasih, kerelaan untuk memberi dan berbagi dari apa yang kita miliki merupakan hal yang pokok dalam kerajaan Allah. Memberi dengan tulus dan ikhlas, berbagi dari apa yang ada pada kita, meski hanya sedikit. Dan bahwa potensi sekecil apapun yang ada pada diri kita, walaupun kita anggap itu tidak berarti, atau kita anggap itu suatu keterbatasan, kalau kita membawa atau mempersembahkannya kepada Yesus, akan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang, dan mujizat pun akan terjadi. Dalam kisah Injil yang sudah kita dengarkan tadi, Yesus melihat orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya, dan mengangkat suatu masalah yang sepertinya mustahil untuk dilakukan oleh para murid, yaitu memberi makan orang banyak, yang jumlahnya kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk para wanita dan anak-anak. Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang hendak dilakukannya, tapi dia menguji kemampuan para murid untuk peka terhadap rencana Tuhan, dan hendak menggali potensi yang ada pada mereka. Di sini pula kita akan melihat bahwa rencana Tuhan tidak akan terhalang oleh kelemahan murid-muridnya. Sobat Maestro, apa reaksi murid-murid Yesus ketika Yesus bertanya, dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ada dua jawaban yang diwakili oleh dua orang murid Yesus dalam kisah ini. Yang pertama adalah jawaban dari Filipus. Filipus menjawab secara matematis, membatasi diri dengan potensi yang ada ketika menghadapi masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di antara kita pun, seringkali tanpa sadar membatasi diri dengan kemampuan yang ada. Ketika kita ditunjuk untuk suatu jabatan tertentu dalam pelayanan, misalkan menjadi ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua bidang, panitia atau koordinator suatu acara tertentu, pemimpin suatu komunitas atau kategorial, atau suatu utusan tugas khusus dari gereja, kita seringkali merasa tidak siap dan tidak mampu. Kita berpikir bahwa kemampuan kita tidak memadai. Masih banyak orang yang lebih mampu dan cakep daripada kita. Kita membatasi diri dengan potensi kita yang ada, sehingga menjadi alasan kita untuk menolak tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Jawaban kedua adalah jawaban dari Andreas. Dia menjawab, di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas melihat ada sesuatu, yaitu lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi dia tidak dapat melihat bagaimana yang sedikit itu dapat berguna dan mengecilkan arti potensi yang ada. Para murid tidak yakin bahwa apa yang mereka punya cukup untuk memberi makan begitu banyak orang. Sobat Maisro, kita juga dapat melihat bagaimana para nabi di dalam perjanjian lama melakukan hal yang sama. Mereka tidak yakin ketika Tuhan mempercayakan suatu tugas kepada mereka. Ketika Tuhan menyuruh Musa menghadap Firaun, maka Musa menjawab, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan ketika Tuhan telah membuktikan bahwa dia dapat membuat mujisat melalui Musa, Musa masih meragukan dirinya dan berkata, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dan bahkan ketika Tuhan menyatakan bahwa dia akan menyertai dan mengajar Musa akan apa yang harus dikatakan, Musa tetap ragu dan menjawab, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kita juga melihat bahwa Gideon merasa terlalu mudah untuk melawan orang Midian. Bahkan Nabi Yeremia merasakan keterbatasan seperti Musa dan Gideon. Sehingga dia mengatakan, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Sobat Maestro, dengan demikian, Janganlah kita merasa rendah diri akan keterbatasan kita. Membatasi diri dengan potensi yang ada dan mengecilkan arti potensi yang ada pada diri kita. Sehingga merasa tidak yakin. Justru Tuhan memilih orang-orang yang terbatas kemampuannya. Sehingga kemuliaan dan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus bab 12 ayat 9, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Satu hal yang harus kita lakukan, agar rencana Tuhan dapat terlaksana dan mujizat pun terjadi, adalah membawa semua yang ada pada diri kita, baik waktu, harta, talenta, dan juga semua kelemahan kita di hadapan Tuhan. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja atas diri kita. Sobat Maestro, saat ini di tengah situasi kehidupan yang sulit, berbagai masalah, pergumulan hidup dan terjadinya bencana alam, penderitaan di mana-mana, kita pun diajak untuk memiliki kepekaan, kepedulian, dan rasa solidaritas terutama bagi mereka yang berkekurangan, miskin, terbuang, terlupakan, dan menderita. Janganlah kita membatasi diri dengan potensi yang ada, dan jangan mengecilkan arti potensi yang kita miliki, tetapi yakinlah bahwa potensi sekecil apapun yang ada pada diri kita, di tangan Yesus akan menjadi besar dan berguna bagi pekerjaan Tuhan dan kemuliaannya. Marilah kita melakukan tindakan nyata, dengan memulai dari hal-hal kecil, sedikit, sederhana, dan berlatih untuk memberi diri meskipun sedang dalam kekurangan, berbagi kegembiraan, sukacita, dan pengharapan dengan sesama, dengan penuh belas kasih, seperti yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapak di surga, terima kasih atas kehadiran roh kudusmu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa dan saya sendiri. Putramu Yesus Kristus telah melakukan berbagai mujizat yang besar. Aku mohon, tumbuhkanlah kasih dalam diriku dan bantulah aku melanjutkannya dengan perbuatan-perbuatan sederhana atas dasar kasih yang dapat membawaku semakin dekat dengan engkau. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama engkau dalam persekutuan roh kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Sobat Maestro Pendengar Komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812-2459-0914. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime bersama Komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.